Intro Hai, jumpa lagi di tipsnya Dr.24, Sobat Sehat Kita-Kita. Subscribe channel kita sekarang ya. Jika pada episode sebelumnya kita sudah mengenali tanda-tanda koaktifasi atau susah bawang air besar pada bayi, sekarang kita akan membahas penyebab dan juga cara mengatasi sulitnya BAB ini. Memang banyak berkembang mitos-mitos dalam merawat bayi. Baiknya para ibu tetap berpedoman pada ilmu kedokteran yang jelas menangani pada bidang kesehatan, sehingga penanganan akan lebih lengkap dan tepat dan akhirnya bisa segera disembuhkan. Bicara tentang penyebab konstipasi pada bayi diantaranya, yang pertama peralihan asupan asi untuk bayi menuju susu formula atau makanan pendamping asi, dan ini rentan menyebabkan konstipasi. Hal ini wajar karena kandungan gisi antara asi dengan susu formula atau makanan pendamping asi sangat berbeda. Yang kedua, peralihan asupan makanan padat untuk bayi yang sering membuat pencernaan bayi kaget. Nah terutama ini untuk makanan yang minim serat, misalnya nasi atau roti. Alangkah baiknya, berikan makanan yang kaya serat pada bayi Anda. Yang ketiga, bayi mengalami dehidrasi yang disebabkan kurangnya cairan pada tubuh, dan akhirnya mengakibatkan buang air besarnya menjadi keras. Keempat, kondisi medis tertentu, misalnya alergi terhadap makanan dan juga gangguan sistem pencernaan dari lahir. Setelah mengetahui beberapa penyebab konstipasi pada bayi, para ibu akan mengetahui bagaimana cara mengatasi konstipasi ini. Yang pertama adalah kurangi rasa panik jika dalam kondisi bayi sulit BAB. Kemudian buatlah anak lebih aktif bertujuan agar fesisnya terdorong oleh usus. Selanjutnya, lakukan pemijatan perut pada bagian bawah pusar bayi dengan lembut dan terasa rileks serta tidak ada kesakitan pada bayi. Dan juga penting untuk melakukan pergantian susu formula dengan merek yang berbeda pula. Dan jangan lupa ya, konsultasikan hal ini ke dokter anak terkait pemilihan susu formula yang baru dan juga cocok untuk bayi Anda. Yang lain juga, misalnya dengan melakukan kombinasi makanan, misalnya memberikan makanan yang kaya akan serat dengan porsi yang cukup. Dan sering memandikan bayi dengan air hangat agar tubuh terasa rileks sehingga saluran pencernaan akan lebih mudah mengeluarkan kotoran. Dan yang terakhir, selalu cukupi kebutuhan cairan pada bayi Anda. Nah, sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Dan nantikan informasi serta tips menarik selanjutnya di tips 024 Sobat Sehat Kita-Kita. Jangan lupa ya untuk subscribe channelnya. Salam Sehat!